Mengapa banyak orang mengakhiri hidup mereka dengan sangat mengerikan hingga memilih jalan pintas sampai bunuh diri? Ada yang mengalami stres berat, frustrasi, dan depresi yang terus menerus. Ada yang mengalami masalah karena beratnya tekanan hidup dalam keluarga, sekolah, lingkungan, dan sebagainya. Semua ini tentu langsung berdampak pada diri seseorang sehingga menyebabkan sakit kepala, sakit emah, serangan jantung, dan sebagainya. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus bab 10 ayat 13 bahwa ketika seseorang dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar hingga dapat menanganinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa mengatasi masalah yang berat dan persoalan yang rumit jika kita mengandalkan kekuatan sendiri? Jika berada dalam situasi sulit dan penuh resiko, bagaimana kita menghadapinya? Mundur sebelum berjuang, pasrah, atau menghadapinya habis-habisan? Peristiwa penyelamatan bayi Musa dari bahaya melimbatkan peran penting para perempuan di sekitarnya. Ada bidan yang takut akan Allah sehingga mereka tidak membunuh bayi Ibrani. Meski tindakan itu bertentangan dengan aturan raja, si ibu yang sangat mengasihi bayinya dan dengan kreatif memecahkan masalah. Dengan berani dan hikmat Tuhan, ia menaruh bayinya dalam keranjang dan melepasnya ke sungai. Lalu, Putri Firaun ialah pribadi yang berbelas kasih. Walau ia tahu bayi Musa adalah bayi orang Ibrani, kaum yang menjadi budak di negerinya. Bahkan, dalam belas kasihnya, Putri Firaun mengangkat bayi itu sebagai anak. Takut akan Tuhan mendatangkan kreatifitas, keberanian, dan belas kasih. Itulah sikap-sikap dari para pribadi yang mengantar Musa kecil selamat dan bertumbuh menjadi dewasa. Situasi sesulit apapun bukanlah jalan buntu di tangan Tuhan. Sebab Yesus adalah pintu. Seperti tertulis dalam Yohanes bab 10 ayat yang ke-9. Dan Tuhan sebenarnya memberikan kekuatan kepada mereka yang percaya kepada firmannya. Tuhan tidak akan memberikan kekuatan bagi mereka yang ragu-ragu dan tidak menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itu, Masmur bab 37 ayat 5 mengatakan, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin.